ini adalah tiga jenis bahan sabi yang direkomendasikan ya jadi sebelumnya akan saya salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agak teka kerebah apa kabar Hawaii sempugi selesoran serebatan saudara-saudara kembali bertemu dengan channel kesayangan kita sempu kita amaduwan ustaliwustarim ala rasulil karim wa ala alihi wa sobi hajimah saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat berbahagia dan berahmatullah s.w.t amin sudah cukup banyak ya komentar yang menanyakan coba bahas katanya tentang sabi karena sering sekali memakai sabi katanya sering putus atau ada juga yang bertanya apa sabi yang cocok sabi apa yang dipakai oke jadi ini diantara sabi sabi yang dipakai itu akan saya ketengahkan tiga ya yang biasa saya pakai dan sudah pernah saya coba semua baru-baru ini yang ini ya sudah ada tutorialnya itu kemudian ini waktu di bone tapi warnanya putih ini warnanya biru tua barusan saya beli ini mungkin nomor nomor enam ini kalau tidak tujuh biasa saya pakai nomor enam kemudian yang ini ini dari tasi senar pancingnya kalau mau lebih bagus lagi beli lagi yang lebih mahal dari ini yang untuk ikan tuna yang ada penggulungannya ya agak kecil itu tapi ini yang standar saja sudah bisa dipakai dan lumayan juga tahannya jadi untuk kalian yang pemula baru kenal fitu-fitu dan sudah bisa membuat fitu-fitu saya rekomendasikan untuk menggunakan ini dulu karena ini lebih mudah mengurai layak-layaknya ini kan ini satu nanti dibagi tiga nah yang tiga itu salah satunya diambil untuk dijadikan sabi baru setelah itu disertai lagi diambil lagi serabutnya dua tiga empat lima sampai nada yang kita inginkan sudah kita dapat ini tutorialnya sudah ada ya termasuk di se-video DIY live streaming itu ya tutorial membuat video-video roll dari nol yang ini barusan juga saya publikasikan videonya dari benang lepis ya kalian tonton saja tidak perlu diulangi lagi di saat ini kemudian ini ini sepertinya sudah pernah saya pakai dulu dibawahnya tapi belum saya bikinkan tutorialnya ini yang standar saja yang murah sudah bisa dipakai baiklah untuk apanya sebaiknya saya coba atau ini untuk perkenalan saja dulu ya ini namanya senar pancing damil nomor lima 0,2 0,22 mm kecil dia jadi bisa digunakan satu suaranya agak-agak melengking gitu tapi sudah bisa dipakai baiklah saya lanjutkan saja dengan tutorialnya ya biar kalian tidak penasaran kalian saja menonton di video ini kita ambil dulu satu disini atau biar gampang ini langsung saja ditarik langsung saja ditarik kira-kira satu jengkal ya nah kalau ini bagian kalian pemula menggunakan ini memang bisa langsung jadi tetapi masalahnya kalau kalian sudah terbiasa dengan nada yang gitu-gitu yang begini agak susah mengubah nadanya kalau menggunakan yang paling mudah itu ini sutranilon sutranilon mudah untuk cepat mengubah nadanya pituitnya mau cepat mau lambat mau tapi mau gambus ini agak lebih sulit sedikit yang paling sulit yang ini ini sulit ini mengubahnya tapi tetap masih bisa ya akan saya sarankan kalau kalian pemula gunakan saja yang sutranilon ini sudah kita dapatkan satu kita perlu satu lagi untuk sebelahnya mana tadi yang diambil ini kita ambil lagi satu jengkal langsung saya praktekkan saja ya jadi kalian tidak perlu pindah-pindah video di video ini saja praktek yang dari kali pancing baik ini sebaiknya memang di simpul mati dulu ujungnya satu nah ini pituit pituit mika gulungan dinamo sudah saya teskan ya sudah tujuan ada itu kita pakai yang lain saja ini ini begitu saya belum saya setel saya pakai yang masih yang gulungan dinamo ya yang ini ini sudah saya kasih namanya tempat kita am10 sudah ada video penerbangan oh dari anu ini 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 dari roll tetap kita pakai yang ini saja rollnya kita ambil kita ganti dengan ini ini kita ambil terus ini kita ambil yang ini masih mika gulungan dinamo ini agak pernah terjevit ini itu saja untuk praktek abe dari senar pancing ini saya oke kita mulai dengan membersihkan kulingnya dulu dari bekas abe 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 nya kita uang yang bekas yang lama yang sebelahnya juga oke udah kasih oke begitu juga dengan rekornya kita bersihkan di kikis saja pakai kikis cutter ya nah kita bersih nah ini diluruskan dulu anunya kawat bajanya kawat bajanya diluruskan biar dia kembali kikis semula kelenturan ini rekornya oke kita lurus ya bagus oke sekarang kita pasang nah ini yang sudah disimpul tadi kita masukkan ke sini seperti gunung lepis juga ya oke oke sebelah sudah sudah lagi kita pasang jangan lupa disimpul dulu ujungnya satu supaya jadi penahan jangan mudah lepas oke sudah masukkan di sini simpul simpul mati oke ya kita pasang sebelah dulu sebaiknya memang ini disimpul juga ini karena terlalu licin nih kalau senar senar disimpul juga ada satu ya terus kita bleed 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 dulu 2 atau 3 kali 3 kali lah ya oke sudah sebelahnya sebelahnya ingat lepaskan dulu biar dia berputar nah kalau sudah bebas dia tidak berputar lagi baru kita tarik ke bawah ini kayaknya ada bekas apa nih kotorannya lepaskan sudah lurus kita tarik ke bawah yang sebelah bawahnya lagi kita pasang tabinya nah seperti tadi lagi ya kalau ini langsung saya di kalau ini langsung saya diam gak apa-apa ini terus dibalas bagian bawahnya lagi yang dililit tadi kan bagian atas ab sekarang bagian bawahnya lagi terima kasih terima kasih oke sudah ini dulu yang panjang ya kita lilit kita lilit sampai sekitar 5 jari kita lilit sampai sekitar 5 jari oke kalau kalau begini begini semua kalau nyamping begini nyamping semua karena kalau tidak mintir wah gak mau bunyi dia ini Sabeh untuk kalian yang suka menerbangkan fitu-fitu sampai berjam-jam ya tahan dia kalau mau lebih tahan lagi beli yang kualitas diatasnya ada itu yang khusus untuk ikan tuna itu warnanya kalau tidak salah agak kebiru-biruan ini 4 4 juga ini kelebihannya ini potong saja kelebihannya potong saja ini yang ini potong tapi jangan terlalu dekat dengan nano nya simpulnya ini ini akan agak lebih ya bisa kan setengah cm lah oke oke keker dulu sama ada sisinya sama ya kalau ini misalnya yang satu kesini yang sana kesini luruskan saja ini nah gitu saja luruskan oke oke belum belum bunyi ini kurang kencang ini tambah lagi 2 lilitan 4 setengah tambah juga 2 lilitan oke 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 kalau dia kurang sama sisinya pelintir ini sedikit baru pilih oke 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 nah kalau sudah ada bunyi-bunyi jadi begitu kan misalnya bunyi juga kalau diputar kalau belum agak susah dan dapatkan ini oke oke kita coba putar alegor take taruh tutaj wiem hai 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 selamat menikmati ini kalau sahbe dia terlalu kecil tapi oh itu ada yang usah sabinya pantas bunyi lain tuh ada yang koyak waduh usah ini coba saya kunci antas bunyinya enggak bagus tuh terima kasih coba saya kurangi dulu kencangannya kurangi dua tapi kalian harap maklumnya kalau ini tidak bagus bunyinya karena ada yang sobek pinggiran sangatnya jadi tidak maksimal suaranya bukan sudah saya gini tadi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi begitu bunyinya harap malun karena tidak saya kontrol dari awal rupanya tangganya ini ada yang sobek itu bukan saya gunting tadi tapi tutorial cara mengganti sabi menggunakan senap pancing sudah saya perhatikan dan begitulah caranya saatnya ini tidak normal semuanya terima kasih selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati